Intro Kamu udah tau kan berita-berita macam tadi? Gotoh, Binar Academy, dan Ruangguru adalah startup Indonesia yang baru aja memutus hubungan kerja dengan ribuan karyawan mereka. Nggak kebayang mereka yang mengalami kan? Dan ketidakpastian ekonomi global akibat invasi Rusia jadi salah satu pemicu, perusahaan-perusahaan ini memangkas jumlah karyawan mereka. Dan tanpa kamu sadari, PHK ini bikin tekanan kesehatan mental bagi para pekerja. Makanya, di kalangan anak muda timbul istilah lay of anxiety, alias cemas kehilangan pekerjaan. Kecemasan ini merupakan respon psiki seseorang terhadap satu kondisi. Menurut psikolog Abraham Maslow, rasa aman dan nyaman adalah kebutuhan dasar yang ideal bagi seseorang. Ini sejalan dengan temuan Kate W. Charlie pada 2009 yang mendapati karyawan yang di PHK sering mengalami kecemasan, stres, hingga depresi. Nah, jadi tentunya dengan adanya lay of masal seperti ini, ini akan sangat-sangat berdampak. Dampaknya memang bisa kita lihat kalau pada mereka yang sudah saat ini berada pada posisi tidak bekerja, sudah pasti rasa aman itu akan hilang. Lay of anxiety ini ternyata nggak cuma menyasar mereka yang sudah diberhentikan, tapi juga mereka yang masih bekerja di perusahaan. Survei yang dilakukan Insight Global, sebuah perusahaan kepegawaian terhadap seribu pekerja Amerika Serikat pada Juni 2022, mendapati hampir 80 persen pekerja Amerika Serikat khawatir akan keamanan pekerjaan mereka karena resesi. Fenomena serupa ditemukan dalam survei blind pada 2019 saat terjadi PHK di Tesla. 77 persen karyawan Tesla yang jadi responden khawatir dipecat. Lalu, gimana caranya mengatasi kecemasan ini? Stres setelah di PHK adalah hal yang wajar, tapi nggak boleh disepelekan. Jadi, memang harus waspada. Jadi, jangan dikatakan bahwa yaudahlah cemas-cemas dikit nanti juga hilang. Belum tentu. Nah, biasanya coping mechanism-nya itu bisa dua strategi. Yang pertama, emotion focus. Artinya, orang yang bersangkutan harus bisa mereduksi dulu kondisi-kondisi ketidaknyamanan psikisnya. Copying mechanism secara problem artinya dia harus mulai melihat kembali langkah apa yang bisa dia lakukan. Karena kalau dalam kondisi emosi yang kalut, seseorang tidak akan bisa action plan ya. Buat yang masih bekerja, bercerita soal ketidaknyamanan bisa jadi solusi. Misalnya, bercerita dengan teman hingga bertanya ke level manajemen perusahaan. Tapi, disarankan bercerita dengan orang yang membuat kalian nyaman dan bisa dipercayai. Terima kasih telah menonton!